saya mau coba review ini setup box saya lebih DVB T202 nih untuk penerima sejaran TV digital ya kita lihat isinya apa saja Oke yang pertama ada buku petunjuk penggunaan ya ini keunggulannya nih kalau kita baca di belakang ini ditulis tuh ya kelihatan ya kemudian dapat satu unit remote kemudian kabel ini kabel apa ini kabel RCA ya kalau tidak salah kemudian dapat ada baterai teman-teman kemudian tuh untuk remote dan ini unitnya unit stp-nya tuh Oke di bagian depan plastiknya terkesel nih kita lihat di bagian depan ada coloknya USB kemudian ada ini channel atau volume ya ini ada tombolnya satu channel volume kurang channel volume tambah kemudian ada power tombol power di sini di samping tidak ada apa-apa di atas nih lubi stiker stiker lubi kemudian dibawah dari apa ini aluminium ya kemudian di bagian belakang ini ada yang paling kiri ada RF ini untuk anten ya Hai kemudian ada RF loop through nggak tahu untuk apa kemudian ada coaxial kemudian ada HDMI out kemudian ada yang kabel RCA tadi ya Oke itu saja kemudian ini untuk kabel powernya Hai Oke sekarang kita coba ya Oh ya ini saya beli harganya 220.000 di Tokopedia ya teman-teman di kotak masih ada satu lagi kartu garansi teman-teman ya ya teman-teman ini sudah saya pasang saya menggunakan kabel HDMI yang ke masuk ke TV ya masih no signal kemudian satu colokan lagi saya menggunakan untuk antena ini yang RF India itu RF in saya menggunakan antena dalam nyantai nanti biasa kita coba apakah bisa menangkap dengan baik Oh ya lokasi saya di pondo aren Tangerang Selatan kemudian yang salah satu yang agak saya sayangkan ini kabel powernya pendek cukup pendek-pendek sekali malahan ya kurang lebih hanya Hai mungkin nggak ada semeter mungkin 80 hanya 80 80 cm Oke kita coba nyalakan teman-teman jangan lupa untuk ini nyologin HDMI nya tadi itu yang yang kuat ya yang kenceng ya masuknya yang kenceng kemudian ah ini dia sudah nyala kemudian ya sudah langsung muncul ya teman-teman itu dia langsung pilih ini install kita coba ya oke untuk bahasa Indonesia negara Indonesia LCN lepas nah ini area kode ini kode pos sepertinya teman-teman ya apakah harus setting ah iya ini gimana nih oh cara setting kode pos ini tinggal di geser ke kanan-kiri kanan-kiri nih dia bergeser panah kanan-kiri ya teman-teman kemudian kita tinggal pencet angka nih contohnya saya yang di udah di di kursor kedua ya nih pencet angka 5 dia otomatis bergeser kemudian 224 ya oke gitu oh iya untuk remote ini tidak ada merek lebihnya teman-teman ini sepertinya merek apa remote universal untuk STB oke kemudian kita pencet bawah oh setelah selesai kita pencet oke dia akan terbaca ya Ciputat Banten JPT mungkin Ciputat ya teman-teman ya kemudian kita klik berikutnya ini apakah langsung dia mencari penyiapan antena ini sepertinya langsung mencari ya oh belum kita sorot lagi ke bawah kita klik mulai pencarian nih tuh dia lagi jalan pencarian otomatis ngangkut gak ya teman-teman ya kira-kira ya karena saya pakai antena dalam biasa nih ah ada tuh RTV, KTV, Gramedia, RCTI, MNCTV, GTV, wah lumayan banyak teman-teman 15% 15% sementara pencarian 55% yah tidak nyangkut sepertinya teman-teman ini RTV ah RTV ya teman-teman oke pesan sinyal ada kita klik oke nah ini bilannya tuh Gramedia, MNC, ini RCTI Group, MNC Group ya GTV, iNews, MetroTV, Magna Channel, Bintv, JPM, BBS, Smile, UGTV, BTV, Berita 1 TransTV ah saya tidak dapat SCTV teman-teman nanti coba saya pencarian ulang ya ini RCTI kita coba ya teman-teman ini hasil siaranya RCTI cukup bagus ya gak putus-putus rupanya setelah antenanya saya naikkan di kursi sama STP nya siaranya jadi bagus teman-teman tidak putus-putus kalau YouTube kita coba oh muncul notif tuh untuk mengakses YouTube anda perlu menghubungkan antena WiFi dan mengatur internet anda apakah ini diperlukan dongle ya teman-teman saya kurang tahu coba dulu tuh oh iya sepertinya diperlukan dongle WiFi ya teman-teman teman-teman dan itu di beli terpisah coba kita ulang channel search disini ya oke pencarian otomatis kita cari ulang ya apakah akan dapat grup Indonesia dan SCTV ah dapat teman-teman tuh kompas TV oh ternyata sangat pengaruh ya teman-teman untuk antena tadi kan di lantai ini saya naikkan jadi dapat tuh SCTV dan Indosiar tuh 74% wow banyak banget teman-teman 50 net jadi banyak yang siaran yang tadi gak nyangkut sekarang nyangkut ya oke itu wow langsung muncul SCTV sorry menu wow ini dia SCTV jelas sekali ya teman-teman tuh kuncinya apa nanya kita naikkan mungkin kalau dinaikkan lagi mungkin saya taruh di atas ampli nanti dia akan lebih jelas teman-teman ya sangat worth it ya harganya 220 ribu pemanfaatannya mudah tinggal plug and play saja teman-teman terimakasih semoga bermanfaat dan ini kita mau nonton PLA dunia ini Ini Black yangר ini dia kak itu lagi videopon kalau kita تkukur kemampuan kak kok mau punya kemampuan dia waktu punya kemampuan ya we can't quite get it just send up to send them back we can send in back ya kita udah kemampuan Sub indo by broth3rmax